Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan agenda surat masuk dan surat keluar disini saya sudah membuat versi artikelnya jadi teman-teman bisa mengikutinya dengan dengan baik oke, langkah pertama adalah buka dan buatkan ukuran kertas legal nah, seperti ini posisi kertasnya kita gunakan ini nah, kalau bisa apa namanya ukuran kertasnya kita gunakan legal saja seperti ini tapi teman-teman juga bisa menggunakan ukuran kertas A4 ataupun yang lainnya oke, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dengan 8 kolom dan 14 baris jadi di bagian insert ada yang namanya tabel nah, kemudian insert tabel disini kita buatkan 8 dan barisnya 14 oke nah, disini kita langkah pertama adalah membuat format format tabelnya nah, ini di bagian atas nah, ini kita gabungkan dengan menggunakan fitur merk selanjutnya kemudian selanjutnya di bagian bawahnya ada disini sama selanjutnya disini kemudian disebelahnya sama disini juga sama nah, disini juga sama dan yang terakhir di bagian atas oke, setelah itu kita masuk ke bagian utamanya yaitu membuat judul dan dan isi dari agenda suratnya oke, di bagian atas ini di bagian judul kita tuliskan surat surat masuk kemudian blok gunakan jenis huruf ini ukurannya 16 kita posisikan di bagian tengah di bagian layout ada yang namanya ini nah, kemudian kita perbesar ya nah, seperti ini nah, di bagian desain ini ada yang namanya setting nah, disini kita menggunakan warna yang sesuai seperti itu nah, disini kita tuliskan nomor agenda nomor agenda oke ukuran hurufnya kita berikan 12 saja seperti ini seperti biasa posisikan di bagian tengah dan diberi efek tebal beri ruang sedikit ya jadi kita tarik ke bawah nah, disini kita tuliskan huruf jadi nomor huruf dan kemudian berkas nah atur kembali sama ya oke ini cukup segini ya soalnya ini untuk nomor ya jadi tidak terlalu membutuhkan ruang yang terlalu banyak nah, disini kita kita buat alamat penerima ya teruskan alamat penerima seperti ini kemudian posisikan di bagian tengah seperti ini beri efek tebal dan ukurannya 12 biasa ya oke jadi supaya cepat kita block semuanya dan atur jenis hurufnya dan ukurnya gitu setelah itu kita melanjutkan ke bagian sel berikutnya kita tuliskan tanggal nah, disini kita tuliskan tanggal beri efek blog dan ini seperti itu oke setelah tanggal kita tuliskan nomor surat ini kita atur ya jadi kira-kira saja ruangnya membutuhkan seberapa luar jadi kita bisa digeser-geser oke setelah nomor surat prihal jadi prihal juga harus dituliskan disini ya nah seperti itu yang terakhir adalah bagian nomornya nomor seperti biasa kita beri efek tebal dan di bagian bawahnya yang terakhir pertunjukan paket oke oke nah jadi format untuk agenda surat masuk dan surat keluar adalah seperti ini jadi ini adalah tutorial yang sangat sederhana jadi teman-teman bisa dengan mudah mengikutinya nah kemudian untuk surat keluar kita kita hanya perlu mengganti judulnya saja nah seperti ini ini kan surat masuk ada nomor agendanya alamat perlima tanggal nomor prihal dan juga bagian akhirnya nah di surat surat keluar juga sama isinya tetap sama namun pada judul berbeda jadi untuk saat keluar kita tinggal ganti judulnya jadi seperti ini nah gitu jadi format ini bisa digunakan untuk agenda surat masuk dan agenda surat keluar seperti itu nah oke teman-teman bisa mempelajarinya di website Nacitekno jadi di bagian artikelnya nanti akan saya sediakan link untuk download filenya teman-teman bisa menggunakan format ini untuk bahan belajar oke terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih